assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya mas Tio Karier ketemu di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya ini masih di seputar dunia pendidikan ya nah disini kita akan berbagi informasi kembali ya disini tentunya ada informasi penting ya berdasarkan dari swat edaran ini untuk semua sekolah teman-teman ya tentunya khusus bagi rekan-rekan ya tentunya yang ada kendala di pelaksanaan ANVK nah disini ada undangan resmi teman-teman ya disini untuk mengikuti kegiatan yaitu tanggal 10 dan 11 November 2022 tentunya mulai hari ini ya jadi teman-teman pastikan sekolahnya sudah mengetahui informasi ini dan teman-teman nanti juga bisa mengecek ya ini daftarnya sekolah mana saja yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut ya nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa dan ada undangan terbaru apa ya tentunya dari game yang dibutuhkan stek nanti kita akan jelaskan di video ini tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe cerahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita bagi kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke kita mulai teman-teman ya ini ada edara penting ya atau ada suatu undangan ya ini untuk semua sekolah tentunya teman-teman silahkan untuk bersiap-siap ya tapi sebelumnya kita cek dulu ya ini terkait dengan yang pertama teman-teman ini kemarin kita sudah jelaskan ya di video kita sebelumnya ya ini terkait dengan penjatuhan ulang untuk ANBK ya nah ini di tahun 2022 nah ini apa namanya penjatuhan ulang ya ini disebabkan teman-teman ya mungkin ada satuan pendidikan atau sekolahnya ini yang mengalami kendala ya saat pelaksanaan asismen nasional tahun 2022 nah ini tentunya bagi sekolah yang mengalami kendala saat pelaksana ANBK lainnya ada penjatuhan ulang tanggal 14 sampai dengan 17 November 2022 ya tentunya di laman ANBK ya terus untuk penjatuhan ulang ini teman-teman ini di seluruh jenjang ya jadi mulai dari SD, SMP, SMK, SMA, sederajat ini tentunya yang mengalami kendala sehingga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan rangkaian pelaksanaan ANBK jadi kita flashback dulu terus yang kedua untuk pelaksanaan penjatuhan ulang ini dilaksanakan hanya 2 gelombang ya yaitu untuk gelombang pertama 14 sampai dengan 15 gelombang kedua 16 sampai dengan 17 November 2022 terus ada jadwal sinkronisasi ya ini 12 sampai 13 November dan juga untuk daftar satuan pendidikan nanti yang dapat melaksanakan penjatuhan ulang itu nanti sudah ada di laman anbk.kemdikbud.co.id pada menu penjatuhan ulang nah kalau kita lihat teman-teman memang untuk saat ini ya ini websitenya kalau kita cek ini semua website di Kemdikbud ini tidak bisa diakses teman-teman ya misalkan kita cek di dapo.kemdikbud.co.id ya sini semuanya tidak bisa diakses ya mungkin masih ada pembaruan sistem ya tentunya sedang dilakukan pembaruan-pembaruan sistem karena ini memang banyak sekali teman-teman ya apa namanya sedang apa namanya digunakan juga untuk P3K untuk Vivali Jasa dan seterusnya oke yang berikutnya ya kita lanjutkan nah ini untuk penjatuhan ya sekarang ada undangan terbaru teman-teman ya ini ada koordinasi penjatuhan ulang anbk untuk jenjang SMA ya jadi untuk jenjang SMA nah mungkin untuk jenjang yang lain belum mungkin nanti muncul atau bagaimana nanti kita akan informasikan di video kita berikutnya nah disini untuk koordinasi penjatuhan ulang anbk ini untuk jenjang SMA nah disini tertanggal 9 November 2022 ya ini disampaikan kami sampaikan dalam rangka meninjak lanjuti Surah Kepala Pusat Asesmen Pendidikan nomor 1924 ya 1924 adalah ini ya jadi terkait dengan penjatuhan ulang anbk tahun 2022 nah disini disini Direkturat SMA akan menyelenggarakan ya koordinasi penjatuhan ulang anbk nah ini khusus untuk jenjang SMA tahun 2022 nah ini ada pun kegiatan ini akan diselenggarakan ya melalui video conference atau vcon dengan dibagi menjadi 3 sesi sebagai berikut ya yang pertama disini ada sesi 1 ini Kamis ya jadi hari ini ya jadi teman-teman jangan sampai lupa ya ini 10 November pukul 10 sampai dengan 12 ya ini untuk sesi pertama untuk sesi keduanya disini Jumat ya 11 November pukul setengah 8 ya 7.30 sampai dengan 09.30 ini besok ya sorry lusa ya jadi untuk hari Jumat untuk hari oh besok juga Jumat ya saya lupa ini kalau hari ini ya hari ini Kamis besok Jumat ya terus untuk sesi 3 ini hari Jumat 11 November pukul setengah 10 sampai dengan setengah 12 jadi teman-teman tentunya daftar sekolah ya yang terlampir ini jangan lupa untuk mengikuti kegiatan penjatuhan ulang ya untuk anbk khususnya jenjang SMA tahun 2022 nah sebentar dengan hal tersebut ya kami harap saudara dapat menugaskan ya satu orang penanggung jawab ases penasional pada dinas pendidikan provinsi dan kepala sekolah dari kepala sekolah daftar terlampir untuk mengikuti VIKON tersebut ya kami sampaikan juga untuk pembagian sesi serta tautan YUM meeting mengacu pada pembagian jadwal provinsi yang terlampir pada surat ini nah sekarang kita akan cek ya disini ada lampiran ya disini untuk daftar provinsi yang nantinya akan mengikuti kegiatan VIKON atau koordinasi penjatuhan ulang ANBK jenjang SMA ini untuk tahun 2022 ini ya nah kita lihat ini untuk daftar provinsinya dulu nah disini ada provinsi Banten ya DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur ya Kalimantan Bahat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara disini ada Bali Maluku Maluku Utara ya Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur dan juga Papua disini sampai juga Papua Barat nah disini sudah ada untuk persesinya teman-teman ya jadi nanti untuk per daerah ini nanti akan mengikuti di sesi berapa nah ini terus disini kalau kita lihat ada 32 ya untuk daftar provinsi yang akan mengikuti kegiatan VIKON ini terus kita fokus untuk yang sekolah ya kalau ini ada provinsi ya disini nanti ada sekolahnya ya nah disekolahnya nanti ini daftar-daftar sekolah ini mulai dari Jawa Barat ya dari Jawa Barat silahkan nanti cek sekolah kalian apakah sekolah anda ini masuk ke dalam undangan ini ya terus ini ada dari Jawa Tengah terus disini juga ada dari Jawa Timur ya Jawa Timur ini ada dari Surabaya dari Kediri Melitar, Pasuruan dan seterusnya ya nah ini ternyata hanya ada berapa ini ya Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga dari Jawa Timur ya nanti teman-teman bisa cek disini siapa saja sih daftar sekolahnya yang mendapatkan undangan untuk mengikuti VCon di hari Kamis ya dan juga di hari Jumat ya ini baru yang di hari Kamis teman-teman ya nanti yang berikutnya yang hari Jumat nanti kita akan update untuk informasinya terus disini juga sudah ada teman-teman untuk apa namanya kode meetingnya ya jadi kode meetingnya sudah ada disini mungkin nanti teman-teman bisa koordinasi dengan diniasinya terkait dengan kode meeting yang akan diberikan nanti informasinya akan kita adapt teman-teman di channel resmi kita ya di mastiukadeh.com nanti teman-teman bisa melihat ya jadwal terkait dengan VCon untuk yang hari Jumat oke teman-teman cukup sekian saja informasinya dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati